Kalau mau nangis, ya wajar-wajar aja Dulu ada klien yang Mbak, aku sedih banget Karena aku baru putus Putusnya kapan? Aku bilang gitu Baru 3 hari Ya wajar, nangis aja dulu Jangan langsung pengen happy Justru dipertanyakan Misalkan pacarannya 1 tahun Tapi 3 hari putus langsung happy Kan juga jadi pertanyaan Kenapa? Berarti gak penting banget dong hubungannya Iya gak sih? Iya, cek, cek Terima aja gak cek Gimana caranya untuk jaga kesehatan? Kalau fisik kan otomatis makan yang sehat Tidur yang cukup Kemudian olahraga Kalau menjaga kesehatan mental seperti apa? Sebenarnya yang tadi Mbak Puspas udah sampaikan Menjaga kesehatan fisik itu adalah Salah satu bagian untuk kita usaha Punya mental yang sehat juga Oh itu terkait ya? Betul Karena memang antara tubuh dan pikiran Itu ada keterkaitannya Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik Secara fisik tentu Lebih rentan juga secara mental Contoh waktu covid deh Waktu covid inget gak sih? Banyak banget yang Jangan stress Harus happy Kenapa? Karena kalau kita stress Imun kita makin cepat turun Jadi ada keterkaitan akan hal itu So menjaga kesehatan fisik itu adalah Part of juga menjaga kesehatan mental Tapi selain itu tentunya adalah Bagaimana kita bisa Tadi punya fleksibilitas berpikir Bisa melihat perspektif Suatu masalah atau suatu kondisi Dari berbagai perspektif Gitu ya Gak mau juga jangan sampai toxic positivity Semuanya dianggap positif Itu gak positif bisa jadi toxic nih Orang yang positif jadi toxic Kalau lagi-lagi terlalu berlebihan Misalkan tadi aku bilang Emosi negatif itu tetap wajar sesuai konteks Gitu kan Tapi kalau semuanya terlalu positif Jadi gak sehat juga Gitu kan Jadi harus negatif juga Harus sesuai konteks Gitu ya Tadi kalau memang ada yang bikin kesel Ya gak apa-apa kesel Tapi jangan sampai ngamuk Gitu kan Kalau ada yang bikin sedih Ya sedih juga wajar Tadi misalkan nih Amit-amit nih Ada yang gagal Gagal dalam hal apapun Kalau mau nangis Ya wajar-wajar aja Dulu ada klien yang Mbak aku sedih banget Karena aku baru putus Putusnya kapan Aku bilang gitu Baru tiga hari Ya wajar nangis aja dulu Gitu Jangan langsung pengen happy Justru dipertanyakan Misalkan pacarannya satu tahun Tapi tiga hari putus Langsung happy kan juga jadi pertanyaan Kenapa berarti gak penting banget dong Hubungannya gitu Iya gak sih Remaja gak gitu ya Gitu Nah menarik ini Tentang remaja juga Baru aja masuk nih Pertanyaan dari V Aku bacakan dulu pertanyaannya Kesehatan mental untuk remaja Ini penting banget Karena di saat-saat ini Mencari jati diri Hal simpel yang bisa dilakukan Ini mencari tempat curhat Tempat bercerita yang pas Kalau terlanjur jadi antisosial Yang males Cerita ke siapa-siapa Itu gimana jalan keluarnya Ya memang kalau Kita ngomongin remaja Lagi-lagi ya Tugas orang tua Karena memang Masih di bawah umur Gitu Tapi kalau udah dewasa Nah itu jadi Tanggung jawab pribadi Atau kita harus lebih mandiri Gak bisa nyalahin orang tua terus Gitu Nah Untuk para remaja Kalau memang Gak nyaman nih Misalkan sama orang tua Atau keluarga di rumah Gitu ya Bisa cari Yang lebih bisa dipercaya Gitu ya Mungkin ada guru Gitu ya Di sekolah Yang mungkin lebih Nyambung Atau mungkin Banyak juga kan guru-guru muda Yang gak Apa ya Lebih bisa Apa ya Ada frekuensinya Gitu Sama anak-anak ini Gitu ya Tapi tentu saja Perlu hati-hati Gitu ya Karena Balik lagi kita Gak pernah tahu Ada motif-motif Tertentu Ada udang Di balik berkuan Gitu Itu yang memang jadi Bahayanya Atau ngerinya Kalau kita Masih remaja Terus Gak deket sama orang Di rumah Gitu Karena jadi Kemana nih Larinya Nah kalau misalkan Aku gak mau banget deh Sama orang At least tulis di buku Journaling Journaling Dear diary Zaman Aku sih Zaman-zaman juga Dear diary Kesel banget deh Ditulis Benar Gitu ya Diekspresikan At least Jangan semuanya disimpan Di dalam diri Gitu ya Terus yang namanya remaja Please banget Cari kegiatan produktif Karena kan energinya Lagi tinggi Gitu Jadi Walaupun gak cerita Tapi ada yang disalurkan Gitu ya Betul Gitu sih Entah olahraga Entah kesenian Gitu ya Hobinya dimana nih Betul Semoga menjawab pertanyaan V Jadi Kalau gak punya siapa-siapa Tetap diekspresikan Tulis Journaling Gitu ya Setiap kegiatan Atau yang pengen nulis aja Kalau emang gak bisa Tersalurkan Sama cari komunitas ya Bisa Komunitas sama temen-temen Nya Terima kasih.